Pendekar bayangan setan jilid 25. Kaukah yang bernama Tantia Beng tanyanya sambil menudingkan huncuenya ke depan. Sungguh bernyali kau berani melukai suhengmu, HMM. Kau kira di dalam Teh Lengbun sudah tak ada lagi orang yang bisa mengatur peraturan perguruan Tantia Beng yang secara samar-samar mendengar orang itu agaknya juga anggota Teh Lengbun, buru-buru merangkap tangannya menjura. Bo Ampuei benar-benar adalah Tantia Beng entah siapakah sebutan dari Lo Chiampuei Lohu paksan tempoh hari berkat kemurahan hati Kau Chu menjabat sebagai pengatur peraturan perguruan, tidak disangka akhirnya Kau Chu tinggalkan kawan-kawan dan mengasingkan diri, maka dari itu Lohu pun terpaksa ikut mengundurkan diri dari dunia Kango dan tak ikut mencampuri lagi, sehabis berkata dengan sedihnya ia menghela nafas sebentar kemudian sehabis menghisap Hun Chu-enya dia berkata lagi, pada waktu-waktu mendekat ini aku dengar munculnya seorang ahli waris dari Kau Chu bahkan memiliki Pula Seruling Pualam Putih sebagai tanda kepercayaan Kau Chu bahkan begitu saja aku pun dengar kalau orang itu hendak membangun kembali Teh Lengkau. Urusan ini benar membuat Lohu kurang percaya, menurut apa yang Lohu ketahui Kau Chu semuanya cuma menerima dua orang murid saja, murid pertama Hul Hang telah diusir keluar dari perguruan sedang muridnya yang kedua adalah Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hong, bila mana dikatakan untuk membangun kembali Teh Lengbun serta menduduki jabatan Kau Chu ada seharusnya dia yang menjabat, tidak disangka Kau saat ini berani bersikap keras terhadap Su Hengmu, Lohu sebagai seorang Tiang Lohu tidak akan berpeluk tangan di dalam urusan ini Tan Kiyabeng mengerti kalau orang ini bukan lain adalah Tiang Pue dari Teh Lengkau Tempo Hari, saat ini tentunya ia sudah kena dikibulin oleh Bok Tian Hong. Tanpa terasa lagi dia menghela nafas panjang dan berkata, Tiang Pue cuma mengetahui satu tetapi tak mengetahui kedua, Bok Am Pue berhasil memperoleh kepandayan silat dari Kau Chu walaupun betul aku memiliki bukti tulisan asli dari Kau Chu yang memerintahkan aku untuk mendirikan kembali perkumpulan ini lain kali setelah tiba saatnya aku tentu akan mengundang seluruh Tiang Pue serta Teh Su Chi untuk menjadi saksi, berbicara sampai di sini mendadak wajahnya berubah amat keren dan sambungnya lagi dengan suara amat keras, cuma saja Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hong jadi orang bersifat ganas dan licik. Bahkan menerima perintah dari orang lain untuk membunuhi kawan-kawan bulim urusan ini tak bisa didiamkan lebih lama lagi karena itu ini hari juga aku orang sitan akan mewakili Kau Chu untuk membersihkan perguruan dari manusia laknat semacam dia. Pak San yang secara tiba-tiba mendengar Tan Kya Beng mengungkat nama Teh Leng Su Chi dengan perasaan heran segera bertanya, Kau sudah bertemu dengan Teh Leng Su Chi benar, Cai He pernah bertemu satu kali dengan mereka, sekarang mereka tinggal di Dusun Tau Siang Chung Hei tak ku sangka mereka pun masih sehat walafiat ujar. Pak San sambil menghelana pas panjang kalau memangnya dari perguruan Teh Leng pun masih terdapat begitu banyak Ciang Pue yang masih hidup, Aku pikir urusan ini lebih baik lain kali saja dibicarakan kembali Lo Ohu pun merasa tidak berhak untuk mengurusi peristiwa ini, tidak peduli kau yang benar-benar atau dia yang salah. Dengan memandang wajah Lo Ohu harap untuk sementara waktu Kasuka bersabar apalagi saat ini dia sudah terlalu di tanganmu Owe, mana bisa dia yang lukai selalu meijin secara tiba-tiba dari samping. Itulah hadiah yang diberikan majikannya kepada dia dengan dinginnya Pak San melirik sekejap ke arah tapi tak sepatah katapun yang diucapkannya dengan perlahan dia putar badan dan ujarnya terhadap Bok Tian Hong, Urusan ini hari sebetulnya terjadi secara bagaimana Lo Ohu sendiripun untuk sementara waktu tidak bisa mengetahui jelas, baiklah urusan ini kita bicarakan kembali setelah Lo Ohu bertemu dengan Teh Leng Suci, sekarang kau pulanglah sebenarnya Tai Gak Cungcu, Bok Tian Hong mengatur suatu siasat yang bagus untuk menghadapi Tan Kiya Beng Bukan saja ia sudah mengundang datang si orang tua berbaju kuning itu bahkan di sekeliling tempat itu telah dipasangi sejumlah jago-jago lihai yang nantinya akan bersama. Sama mengetahui pemuda tersebut. Siapa sangka di tengah jalan situasi sudah berubah, bahkan dirinya tanpa bisa dicegah telah terluka di bawah serangan ilmu Hang Mong Chi Hei dari darah berbaju hijau. Bukan begitu saja bahkan Ciam Pue dari Teh Leng Bun yang diundang olehnya berhasil ditundukan oleh Tan Kiya Beng dengan dua tiga patah kata dia tahu bila mana tidak menggunakan kesempatan ini untuk turun dari panggung bila mana Paksan sudah pergi dirinya akan menemui bencana. Karenanya dengan berpura-pura memperlihatkan sikap yang apa boleh buat dengan mengikuti dari belakang tubuh Paksan berlalu dari tempat itu. Elo Ohu Chu serta Wee Im Po Chu yang tanpa angin tanpa hujan kena terhantam sehingga terluka parah saat ini melihat Tai Gak Chung Chu sudah pergi meninggalkan tempat itu mereka pun dengan arak-arakan ikut putar badan dan berlalu dari sana. Hanya di dalam sekejap saja beberapa orang itu telah lenyap dari pandangan. Kini di tengah kalangan cuma Tan Kiya Beng serta si perempuan cantik dari balik kabut dua orang. Tetapi waktu itu pemuda tersebut telah terjerumus di dalam keadaan lamunan yang memusingkan kepala dia merasa heran terhadap sikap si gadis berbaju hijau Gui Cician yang diperlihatkan ini hari. Bok Tian Hang adalah kaki tangan dari isana keburang emas asalkan dia saat munculkan dirinya dan memaki sudah tentu dia tidak bakal berani melawan Lo Hang Ing secara terbuka. Tetapi kenapa dia tanpa mengucapkan sepatah kata pun telah melancarkan satu pukulan dasyat melukai dirinya bahkan masih ada Lo Ho Chu serta We Im Po Ho Chu yang tak tahu urusan kena dilukai juga? Urusan ini benar-benar membuat dia jadi kebingungan si perempuan cantik dari balik kabut sewaktu melihat pemuda itu melamun, tanpa terasa lagi sudah maju ke depan dan menegur dengan suara yang halus. Adik Cilik, orang lain sudah pergi jauh buat apa kau melamun saja di tempat ini apa yang lagi kau pikirkan apakah kau sudah jatuh cinta di dalam satu kali pandangan terhadap Nona berbaju hijau itu EHM? Maukah kau bicara yang kenah apa yang aku pikirkan sama sekali buat urusan yang kau tebak itu seru pemuda itu sambil kerutkan alisnya rapat-rapat? Baiklah, bagaimana kalau anggap saja perkataan Ciki yang salah kini kedua buah harapanku sudah tercapai, aku pun harus segera pergi kau hendak pergi kemana perkataan dari Tan Kiya Beng ini sebenarnya keluar tanpa disadari olehnya, Tetapi bagi si perempuan cantik dari balik kabut pertanyaan ini benar-benar membuat hatinya terhibur walaupun pemuda tersebut masih meragukan asal lusul serta tindakannya tetapi tanpa disadari ia sudah mengakui juga persahabatan ini. Dan dengan wajah tersenyum kegirangan ia buru-buru menjawab, Ancimu tinggal di empat penjuru, jejakku sukar untuk ditentukan. Lalu kau ini hendak kemana? Ke kota Wuhan untuk menemui janji dengan Ciat Hun Kiam Si Huan di Gunung Cingsia Baiklah kita kakak beradik, bertemu kembali di kota Wuhan seru perempuan itu setelah selesai berkata ia meloncat pergi. Sepeninggalannya perempuan itu Tan Kiya Beng pun dengan langkah cepat melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Wuhan. Sejak peristiwa yang terjadi di lapangan luar kuil Yahusie di mana Liok Lim Sinci membongkar kedok dari Taigak Chung Chu Bok Tian Hang Suasana di dalam dunia Kangou terjadi pula kejadian perubahan yang amat besar. Partai-partai besar yang pernah menderita pembunuhan mulai mengalihkan seluruh dendam perhatiannya ke arah Taigak Chung Chu Bok Tian Hang Tetapi, di manakah letaknya perkampungan Taigak Cheung? Dan kini Bok Tian Hang telah pergi kemana siapapun tak ada yang tahu. Beberapa waktu akhirnya mendadak dalam bulim tersiar suatu berita tentang munculnya Taigak Chung Chu Bok Tian Hang bersama-sama dengan Lohu Chu itu Chiang Bun Jin dari Gobi Yee Pei serta Ong Jian Teo Ocu dari Benteng Hwe Im Teo O di luar kota Wuhan. Dan dengan tersiarannya berita ini maka suasana dalam dunia Kangou pun menjadi gempar kembali. Para jago bulim yang melakukan pengejaran mulai melakukan perjalanan jauh dan bersama-sama kumpul di kota Wuhan. Yang paling membuat semua orang tidak paham adalah peristiwa pembunuhan oleh kereta kencana pada waktu yang lalu karena jelas partai Gobi Yee Pei serta Benteng Hwe Im Teo O lah yang paling hebat. Mengapa kini Lohu Chu serta Im Po Ocu Ong Chiang dapat bersatu dengan Taigak Chung Chu? Dengan pengetahuan maupun pengalaman yang diperolehnya hingga kini terhadap siasat maupun akal licik dari Bok Tian Hang seharusnya mereka sudah mengetahui sedikit jelas. Tetapi kenapa mereka sebaliknya berbuat demikian sungguh suatu hal ini merupakan suatu peristiwa yang membingungkan sekali. Sewaktu Tan Pia Beng tiba di kota Wuhan, tepatnya merupakan saat-saat yang paling tegang di dalam bulim. Tetapi ia sama sekali tidak menggubris akan hal itu dan tanpa memperdulikan lagi semua unsur pemuda itu langsung menuju ke rumah penginapan Chow Hian untuk menemui Si Hwan. Sewaktu kakinya melangkah masuk ke dalam pintu rumah penginapan itulah terlihat Si Hwan serta Saki sudah tiba di sana terlebih dahulu. Kecuali mereka berdua masih ada Chiang Bun Jin dari Butong Pei Leng Hang To'o Ti yang ada di situ. Tan Pia Beng yang dasarnya memang sudah menaruh rasa hormat dan simpatik terhadap To'o Ti yang tua ini maka buru-buru maju memberi hormat. Ah ah ah! Tidak ku sangka To'o Ti yang pun muncul di kota Wuhan, selamat datang, selamat datang. Perjalanan Si Hau Hiap tentu melelahkan silahkan ambil tempat duduk balas Leng Hang To'o Ti yang sambil tersenyum. Ha ah ah ah, ha ah ah, sisi darah berbaju hijau dari isana ke burang emas itu apakah tidak ikut datang sambung Si Hwan sambil tertawa terbahak-bahak. Kontan paras muka Tan Pia Beng berubah jadi merah jengah. Dia telah pergi jawabnya malu-malu mengungkapkan soal isana keburang emas segera memancing perhatian dari Leng Hang To'o Ti yang. Tan Si Hau Hiap, apakah kau ada hubungan dengan pihak isana keburang emas selanya? Tidak bisa dikatakan ada hubungan bantah pemuda itu buru-buru sembari menggeleng. Kami tidak lebih hanya kenal karena suatu pertemuan saja, entah To'o Ti yang apakah mengerti jelas tentang hal-lihwal tentang isana keburang emas ini? Menurut analisa Cai Hei, rasanya seluruh perbuatan maupun tindak tanduk dari Cai Gak Chung Chu, Bok Tian Hang telah menerima petunuk serta perintah dari pihak isana keburang emas. Bicara sampai di situ, ia pun lantas menceritakan ungalamannya di mana Bok Tian Hang mendatangi kuil Yahusiei untuk mendapatkan daftar hitam dari Meiling Hwesyo. Lalu bagaimana sisi darah berbaju hijau munculkan diri beserta pertemuannya dengan Cilan Pek di tengah jalan? Leng Hang Po'o Ti yang termenung berpikir sejenak kemudian baru ujarnya, Bila mana ditinjau dari perkataanmu itu maka yang jadi pokok persoalan ada kemungkinan dikarenakan daftar hitam itu teringat sewaktu Mo Chun Ong masih hidup, Ia sangat menghargai orang-orang bulim dan hampir sebagian besar jagoan bulim selalu mengadakan hubungan degenan dirinya. Ketika pada suatu tahun Mo Chun Ong mendapat perintah untuk menyerang daerah Biau para jagoan bulim yang ikut sangatlah banyak sekali sehingga aku rasa peristiwa ini tentunya timbul dikarenakan hal ini maksud Pentro. Terbunuhnya Mo Chun Ong pasti ada hubungannya dengan daftar hitam itu, apa mungkin nama yang semula terdaftar di dalam daftar nama itu kemudian terbocor keluar sehingga orang menaruh rasa dendam tiba-tiba si Chiat Hun Kiam si Hawan menimbrung dari samping. Karena ada nama yang bocor keluar sehingga orang itu mendendam Mo Chun Ong hal ini memang ada kemungkinan. Tetapi apa hubungannya dengan para jago bulim yang ikut di dalam penyerbuan itu? Kenapa pula ia harus marah kepada semua orang kata Leng Hang To'o Ti yang menggeleng? Tan Heng, tahukah kamu di manakah letaknya isana ke buang emas itu selasak ih pula dengan keras? Bila mana letaknya ada di daerah Lem Wang, maka ada delapan bagian pekerjaan ini tentu ditimbulkan karena pembalasan dendam dari rakyat suku Biau mendengar perkataan itu Tan Kia Beng menggeleng tanda tidak tahu. Menurut dugaan Pinto agaknya isana ke buang emas letaknya ada di gurun pasir, bahkan ada kemungkinan istana tersebut bukan lain adalah partai misterius di gurun pasir yang didatangi oleh Cusulie Tiang Chiang, Tan Chi Tiang, Leng Siaw Kiam Hek dari Cing Siapei serta Tian Bok Susok dari partai kami pada masa yang lalu ujar Leng Hang To'o Ti yang sambil mengelus-elus jenggotnya. Perduli benar atau salah, Siaw T tentu akan pergi juga ke gurun pasir untuk memberitahu keadaan dari suhuku, Bani Im Ngen atau si asap selaksa Lilok Tong, kata Tan Kia Beng. Bila mana Tan Heng hendak pergi biarlah Siaw Te sekalian ikut mengawasi teriak sak isi hawan berbareng. Buru-buru Leng Hang To'o Ti yang goyangkan tangannya mencegah. Untuk sementara waktu tenangkanlah hati kalian, lebih baik bila dalam menanggapi urusan ini dipikirkan lebih teliti lagi karena jelas pihak isana ke buang emas ada maksud untuk mendapatkan daftar hitam itu dari tangan Siaw Hiap Ditambah pula Tan Siaw Hiap kini menggembol pedang pusaka Giyok Hun Kuan serta kitab pusaka Teh Leng Ching Keng yang dincar oleh orang banyak maka lebih baik untuk sementara waktu jangan berangkat dulu. Kini partai-partai besar di dalam bulim sudah mengirim jago-jagonya untuk mengunti Tai Gak Chung Chu. Menurut pandangan pintu lebih baik kita tunggu sampai urusan Tai Gak Chung Chu diselesaikan, kalian baru berangkat ke gulun pasir jadi maksud To'o Ti yang agar kita menginap dulu selama beberapa hari di kota Wuhan ini kemudian baru berangkat ke gulun pasir benar jawab Leng Hang To'o Ti yang mengangguk. Tan Siaw Hiap sudah melakukan perjalanan jauh, rasanya kini sudah lelah dan harus beristirahat lebih dulu. Bagaimana kalau kita bicarakan pada esok hari saja sejak peristiwa yang terjadi dengan Lai Hun Huo Chi pemuda ini memang ada dua hari dua malam tidak dapat tidur pulas, maka setelah diikat oleh Leng Hang To'o Ti yang buru. Buru ia bangun untuk mengundurkan diri ke dalam kamar yang telah dipesankan terlebih dulu oleh si Hwan sekalian. Selesai cuci muka dan berganti pakaian pemuda itu lantas minum secangkir teh untuk mengiringi tidurnya. Pada saat itulah mendadak tampak bayangan manusia berkelebat. Miaw Pit Suseng Bun Ih Peng yang pernah menggebrak dengan dirinya di bangunan Bun Hoa Tempoh hari goyangkan kipasnya telah tindak masuk sambil tertawa haaa, haaa, selamat bertemu selamat bertemu selama ini apakah Tan Heng baik-baik saja serunya sambil merangkap tangan memberi hormat dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar teguran itu, hati Tan Kia Beng Rada bergerak, berpikir, entah permainan kembangan apalagi yang hendak dipertontonkan karena itu ia pun segera tertawa terbahak-bahak. Haaa, haaa, terima kasih entah apa maksudmu datang kemari terus terang saja kedatangan Cai He ini hari adalah dikarenakan menerima perintah dari majikan istana kami untuk menjenguk saudara serta menyampaikan kekaguman majikan kami kata Bun Ih Peng dengan serius. Ia rada mendadak sejenak kemudian sambungnya lagi, majikan isana keburang emas merasa amat kagum atas kelihayan ilmu silat yang saudara miliki. Dan bila manakah suka-suka bergabung dengan pihak isana keburang emas kami, maka majikan kami akan membantu dirimu untuk merebut gelar jagoan nomor wahid dari seluruh kolong langit pada pertemuan puncak para jago yang akan datang di gunung Ui San kini aku memang lagi murung karena tak tahu alamat dari isana keburang emas itu pikirnya di hati. Kenapa aku tidak pancing saja keluar dari mulutnya oleh karena itu segera Tan Kya Beng pun tertawa terbahak-bahak. Siaw te tak berbakat serta bodoh, bagaimana mungkin berani menerima pujian serta penghargaan dari majikan istana kalian. Siaw te takut tenaga mudaku ini tidak bakal bisa memenuhi harapan dari majikan istana kalian, Bun Ih Peng yang mendengar nada suaranya rada bermaksud menyetujui hatinya jadi amat girang buru-buru jawabnya, tenaga sakti Tan Heng amat dasyat dan menjabat sebagai ketua partai Teh Lengkau di kemudian hari bila mana usaha kita berhasil kekuasaan seluruh bulim di daerah Tionggoan ini tentu akan diserahkan semua sedang mengenai diri majikan istana kami tak banyak hanya ingin Tan Heng suka mengerjakan suatu tugas saja buat istana kami bicara sampai di situ dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah medali pualam dan diangsurkan ke tangan Tan Kya Beng. Dengan cepat pemuda itu menerima medali tersebut dan tertawa tergelak-gelak. Oh-oh-oh, ada urusan yang begitu gampangnya dan dengan amat teliti dia memeriksa medali tersebut, ketika dilihatnya medali pualam itu mirip sekali dengan medali yang diberikan Su Hei Sin Teo kepadanya kembali dia tertawa dan berkata lagi, bukankah Tai Gak Chung Chu pun mempunyai medali semacam ini? Lalu sebenarnya siapa saja yang berhak memiliki medali ini dan apa kegunaannya? Tan Heng jangan terlalu memandang rendah medali ini, dialah benda yang paling penting untuk memasuki isana keburang emas, kedudukannya ada di atas tongcu dari ketua cabang, siapa saja yang memiliki medali ini ada hak dan kekuasaan untuk memerintahkan para siangcu yang ada di bawahnya, Tan Kya Beng segera menggeleng. Cai Hai sama sekali tidak tertarik dengan medali ini, lebih baik untuk sementara waktu kau bawa pulang saja apakah Tan Heng merasa kedudukannya terlalu rendah? Cai Hai sama sekali tidak pernah memikirkan besar kecilnya, kedudukan sebaliknya hanya dikarenakan sudah bertekad bulat untuk membasmi Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hang dari muka bumi bila mana aku sudah menyanggupi undangan dari majikan istana kalian, bukankah aku jadi tak leluasa untuk turun tangan terhadap Bok Tian Hang? Haa, 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 urusan ini adalah suatu pekerjaan yang amat mudah sekali, teriak si Miao Pit Suseng Bun Ih peng sambil tertawa keras. Bila mana kau memang sungguh-sungguh sudah tekat untuk membasmi Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hong He membawa Tan Heng pergi ke perkampungan Tai Gak Chung. Omongan macam apakah itu diam-diam makitan Kya Beng di dalam hati kedudukan dari Tai Gak Chung Chu sudah ketahuan umum dan tak ada harga untuk digunakan lagi, maka sekarang kalian hendak menyingkirkan orang itu dengan pinjam tangan KUHMM suatu siasat keji sungguh walaupun dalam hati ia berpikir begitu tapi pada luarnya pemuda itu berpura kaget. Bila mana berbuat demikian apakah Heng Tai tidak takut dipersalahkan oleh majikan istana kalian? Bok Tian Hong selalu bekerja tak jujur dan selalu berani membangkang perintah dari majikan istana kami, sekalipun. Tan Heng tidak turun tangan terhadap dirinya dari pihak istana kami pun akan menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Perbuatan ini apakah menurut maksud dari majikan kalian walaupun majikan kami tidak memberi perintah secara jelas tetapi dari Cilan Pak sudah ada petunjuk yang jelas. Kalau begitu Heng Tai silahkan berangkat lebih dulu biayarlah aku orang sitan menyusul dari belakang, Miao Pit Suseng Bun Ih pengsegera bangun berdiri, lalu menjura dan meloncat keluar dari dalam kamar. Menanti Miao Pit Suseng sudah pergi, Tan Kia Beng baru mulai mengadakan analisa terhadap apa yang didengarkan barusan ini. Ia merasa tindakan dari pihak isana keburang emas ini mempunyai dua maksud. Pertama, sudah tentu ingin mendapatkan daftar hitam itu. Kedua sudah tentu karena kepandaian silatnya jauh melebih Tai Gak Chung Chu bahkan tak ketinggalan pula dirinya adalah Teh Leng Kau Chu. Harganya sudah tentu jauh melebiharnya Bok Tian Hong. Biar kehilangan seorang Bok Tian Hong yang sama sekali tak berharga dengan mendapat ganti seorang yang lihai dan sempurna seperti Tan Kia Beng sudah tentu hal ini sangat menyenangkan sekali. Ketika kentongan kedua sudah tiba Tan Kia Beng segera bersiap-siap dan tanpa membangunkan lagi Leng Hang To'o Ti yang sekalian dengan cepat ia sudah berlari menuju ke arah yang ditempuh Miao Pit Suseng tadi. Siapapun tak ada yang menyangka kalau perkampungan Tai Gak Chung yang amat misterius itu sebenarnya terletak dekat dengan kota Woon Hong. Di sepanjang jalan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat dasyat dengan melalui padang rumput dan memasuki hutan yang gelap, tidak lama kemudian di dalam sebuah lembah yang dilingkari dengan bukit-bukit yang tinggi. Selagi pemuda itu menemukan juga sebuah perkampungan yang persis seperti apa yang dikatakan oleh Bun Ihpeng tadi. Tanpa ragu-ragu lagi laksana samburan anak panah Tan Kia Beng meluncur ke arah perkampungan tersebut. Perkampungan itu benar luar biasa besarnya sehingga mirip dengan sebuah kuil, bangungan rumah itu berdiri hampir menggunakan separuh dari lembah itu sendiri. Selagi pemuda itu bersiap-siap hendak meloncat masuk ke dalam lembah itulah tiba-tiba tampaklah sesosok manusi meluncur ke arahnya sembari memanggil, Tan Heng, ikutilah diriku, kiranya suara dari si Miao Pit Suseng Bun Ihpengadanya. Tan Kia Beng yang bernyali dan berkepandaian tinggi sudah tentu tidak akan takut terhadap apapun, maka pikirnya diam-diam, Perduli kau mau main setan macam apapun aku tidak percaya kau ia dapat mengapa-apakan diriku ia berputar setengah udara kemudian dengan cepatnya menubruk ke sisi tubuh Miao Pit Suseng. Agaknya si Miao Pit Suseng Bun Ihpeng sangat hafal dengan keadaan di dalam perkampungan tersebut. Dan dengan meminjam bayangan pepohonan serta semak tak belukar yang gelap dengan cepatnya berhasil mendekati halaman. Kebun di dalam ruangan penerima tamu dari perkampungan Tai Gak Chung tersebut waktu suasana di dalam ruangan amat ramai, kecuali Chan Tiong Goh Wihwe Im Po O Chu, L O O Hu Chu itu Chiang Bun Jin dari Goh Wihye Pei, Sin Siye Chili Isian Sian, Jin Leong Song Hong Sin serta Im Yang Syu Su Ho Chian masih ada banyak sekali orang yang tidak dikenal. Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hang duduk di atas kursi kebesaran yang ada di sebelah kanan, sedang di sebelah kirinya duduklah istri kesayangannya Lui Hun Hu O Chi. Tan Kia Beng yang melihat Lui Hun Hu O Chi pun ada di sana, wajahnya kontan berubah merah. Terdengarlah Lui Hun Chu sambil memandang wajah Bok Tian Hang bertanya dengan suara keras, Pintu ada suatu urusan yang sukar untuk dipahami, kalau memangnya Bok Heng ada hubungan dengan pihak Isana keburang emas, kenapa sisi darah berbaju hijau itu bisa turun tangan menyerang kita semua? HAA, HAA, urusan yang telah lewat lebih baik tidak usah diungkat kembali sahut Bok Tian Hang sambil terkawat terbahak-bahak. Kebanyakan orang perempuan sangat sombong dan ingin menang sendiri, mungkin dikarenakan si Ute sudah menghajar dayangnya Loh Hang Ing maka dia jadi marah. Kau serta aku adalah orang-orang yang sudah ada umur buat apa ribut dengan mereka, HAA, HAA, aku lihat soal ini bukanlah merupakan suatu alasan yang kuat. Menurut penglihatanku ada delapan bagian soal ini tentu disebabkan oleh si wajah putih itu, sambung Lui Hun Hu Chi sambil tertawa sinis. Agaknya Bok Tian Hang merasa sangat takut untuk membicarakan lagi persoalan yang menyangkut darah berbaju hijau itu, maka dengan cepat ia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Perdulillah ia berbuat begitu dikarenakan urusan apa, pokoknya asalkan bukan maksud dari majikan isana keburang emas itu sendiri sudah cukup katanya. Soal terluka dalam kalangan blim adalah suatu peristiwa yang jamat, karena itu suatu bok Tian Hang tak ambil pusing soal tersebut. Loh Hu Chi pun tak mengungkapnya kembali, sebaliknya Hwe Im Po Chi yang selalu mengingat-ingat soal Tantia Beng mendadak menimbrung. Kemarin malam setelah diganggu oleh nona tersebut sehingga memberi kesempatan yang bagus buat bangsa cilik itu, kini Bok Heng ada maksud hendak berbuat gimana? HMM dengus bok Tian Hang dengan gemasnya, napsu membunuh pun mulai meliputi sinar matanya, bangsa cilik itu mengandalkan kitab pusaka peninggalan suhu ku Tempo dulu kini memandang sebelah metel, terhadap siowute bahkan telah sumber akan mendirikan kembali perkumpulan teh lengkau. Manusia sesombong itu siowute bersumpah hendak membunuhnya mati hee, hee, buat apa kau pentang gaya dirumah saja sindir kai Hwan Hu Chi sambil tertawa dingin. Bila mana sungguh-sungguh berani cari orangnya, buat apa beraninya omong kosong di belakang orangnya mendengar suara sindiran tersebut, bok Tian Hang segera bangun berdiri, dan tertawa dingin tiada hentinya. Hee, hee, kau kira aku orang sibuk benar-benar tidak bisa membereskan dirinya? Terus terang saja aku beritahu kepadamu, di sekeliling kota Wuhan sudah aku sebar jebakan yang sangat rapat HMM. Kini tidak bakal ia berhasil meloloskan dirinya kembali. Bila mana semisalnya siasat ini tidak berhasil maka aku akan pancing dia mendatangi isana ke buang emas. Dan sampai waktu itu, hee, hee, sekalipun ia memiliki kepandayan yang lihai pun tidak mungkin bisa berhasil meloloskan dirinya lagi, Tan Kiyabeng yang mendengar perkataan tersebut diam-diam tiada hentinya tertawa dingin pikirnya, sekarang aku kasih kesempatan bagimu untuk meneruskan omongan besarmu, sampai waktunya aku akan menyuruh kalian rasakan kelihayan dari siowiamu. Sewaktu ia bersiap-siap hendak melakukan gerakan, sekonyong-konyong dari pojokan timur laut berkelebat datang dua sosok tubuh manusia yang merupakan seorang Huwasyo serta seorang To'osu. Dengan ketajaman dari pandangan Matla, Tan Kiyabeng, sekali pandang saja ia sudah bisa menemukan kalau Huwasyo serta To'osu itu bukan lain adalah orang-orang dari tujuh partai besar, hanya saja ia tak bisa membedakan dari partai manakah mereka itu dengan cepatnya. Kedua orang itu berkelebat ke atas wubungan rumah dan mulau menyapu ke arah bawah. Tidak lama Huwasyo serta To'osu itu, tiba-tiba kembali tampak bayangan manusia berkelebat, kiranya dari arah barat daya muncul lagi tiga sosok bayangan manusia yang dengan gerakan cepat laksana sambaran kilat lenyap di tengah kegelapan. Kenapa malam ini ada begitu banyak orang yang mendatangi perkampungan Taiga Kocung ini pikir Tan Kiyabeng karena hatinya rada bergerak. Apa mungkin kedatangan mereka untuk mengejar jejaku ketika itu pikirannya jadi tergetar, tak terasa lagi ia sudah menoleh ke arah Niawpit Suseng. Siapanya na entah sejak kapan bun ih peng sudah lenyap tak berbekas, tetapi pengalamannya saat ini sudah banyak akalnya pun bertambah cerdik. Sehingga saat ini ia sama sekali tidak kaget oleh kejadian itu, sebaliknya malah ia tidak mau pikirkan di hati. Hanya sepasang tangannya dengan cepat dikebaskan ke belakang, tubuhnya dengan sengaja menempel ke atas atap kemudian meluncur ke arah sebuah pohon dihadapannya. Saat ini ia melihat keadaan di dalam ruangan itu lebih jelas lagi. Terdengar Siaw Bian Cho Asim Go Tuseng dari Cuan Tiong Go Kui mendadak buka mulut dan berkata, menurut berita yang aku dengan daftar nama dari Mo Chun Ong yang lenyap tempo dulu kini sudah terjatuh ke tangan bangsa cilik itu, entah saat ini sudah berhasil didapatkan belum oleh pihak isana keurang emas. Menurut apa yang Siaw Te Ketawi, agaknya daftar tersebut belum berhasil didapatkan sahutai Gak Chung Chu sambil menggeleng hee, hee, suatu petunjuk yang amat menguntungkan kenapa pihak isana keurang emas menyingkirkannya ke samping sambung setan pengejarnya Wa Ong Kia dengan seramnya apa mungkin mereka sudah mengubah siasat. Jika ditinjau dari keadaannya mungkin si darah berbaju hijau itu sudah mengadakan pengacauan dari dalam tapi keadaan yang sebenarnya Siaw Te sendiri juga tidak jelas pada masa mekar ini kelihatannya Bok Heng sangat jarang mengadakan hubungan dengan pihak isana keurang emas. Urusan ini kau harus menaruh perhatian. Jangan sampai dikarenakan persoalan dengan darah berbaju hijau itu lantas memberi kesempatan buat bangsa cilik itu untuk mengadakan hubungan dengan pihak isana keurang emas. Waktu itu, hee, hee, mungkin susah payahmu selama ini akan berantakan Bok Tian Hang yang dikatai sana-sini, hatinya mulai merasa berdebar-debar, lama sekali ia berdiri termangu-mangu tanpa mengucapkan sepatah katapun. L-O-O-Hu-Cu serta W-E-M-Po-Cu yang selama ini berdiri di samping saat ini sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena mereka berdua pernah bergerak di dalam istana Mocun Ong, dalam hati pun mungkin bisa menduga kalau di atas daftar hitam itu tentu ada tercantum namanya sendiri. Kini mendengar nada ucapan Chan Tiong Go Kui yang rasanya pihak isana keurang emas menaruh maksud tidak baik terhadap nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam itu, dalam hati merasa amat terperanjat. Mereka berdua bukannya merupakan burung-burung yang bodoh, tujuannya saat ini bekerja sama dengan Bok Tian Hong pun tidak lebih hanya bertujuan untuk menghadapi Tan Kiabeng. Setelah diketahuinya Bok Tian Hong sebenarnya hanyalah anak buah dari isana keurang emas yang bermaksud tidak baik terhadap orang-orang bulim, perasaan waspada muncul pula meliputi hatinya. Lama sekelai Bok Tian Hong termenung. Mendadak sambil meloncat bangun dari tempat duduknya ia berseru dengan amat gemas, bernyali kecil bukan lelaki sejati tidak kejambukannya suami yang baik. Pihak isana keurang emas bisa bersikap tawar dan tidak senang terhadap diriku semuanya disebabkan pekerjaanku terlalu lamban dan tidak berhasil mendapatkan daftar nama itu. He he, he he, menurut pikiranku lebih baik kita membuat lagi suatu daftar nama menurut ingatan masing-masing kemungkinan bila mana jumlah orangnya masih kurang, bisa kita terangkan nama-nama secara sembarangan, pokoknya bisa diserahkan kepada mereka, hal ini kiranya sudah cukup, Bok Tian Hong, Nyalimu sungguh amat besar. Terdengar suara bentakan yang amat menyeramkan berkumandang keluar memenuhi seluruh ruangan. Mendengar suara bentakan ini seketika itu juga paras muka taigak cungcu sudah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, saking kagetnya ia hadir melongolonggo dengan matel, terbelalak lebar. Sehingga untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar. Para tetamu yang ada di dalam ruangan sewaktu mendengar dari tempat kegelapan berkumandang datang suara manusia, sebagian besar sudah pada meloncat bangun. Tetapi sewaktu melihat sikap dari Bok Tian Hong yang kebuakan dan ketakutan setengah mati itu mereka jadi tertegur dan berdiri termangu di tempatnya masing-masing. Wajah Bok Tian Hong sudah berubah semakin pucat, akhirnya ia menunduk dan menghela napas panjang. Tan Kiyabeng yang mendengar suara bentakan tersebut segera bisa mengetahui kalau suara tersebut tentu berasal dari Niaupit Susengbun Ihpeng tak terasa lagi hatinya merasa amat terperanjat juga. Taiga Chung Chu biasanya bersikap gagah dan berangasan tidak disangka kini bisa begitu takutnya terhadap pihak Isana keburang emas pikirnya di hati jika ditinjau dari soal ini terang-terangan pengaruh mereka tidaklah kecil. Selagi pikirannya berputar keras itulah mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha yang gegap gempita kemudian dari atas wuungan rumah muncullah seorang Huo Siu Tua yang mencekal tongkat serta seorang To'o Tiang yang pada punggungnya tersoren sebilah pedang panjang. Para jagoan yang hadir di dalam ruangan semula sudah dibuat terkejut dan hati terasa tidak tenteram oleh suara NG Amun Ihpeng tadi, kini mendengar lagi suara pujian kepada Seng Buddha hatinya semakin terperanjat. Ketika mereka bersama mendengarkan kepalanya ke atas wuungan rumah, maka terlihatlah orang itu bukan lain adalah Kuang Hoa To'o Tiang dari Kun Lun Pei serta Fu Ching Tai Su dari Ngergo Tai Sanjangan dilihat sikap Bok Tian Hang yang begitu ketakutan terhadap pihak Isana keburang emas sehingga kini mirip dengan tikus bersemu muka kucing. Tetapi terhadap orang-orang dari tujuh partai besar ia sama sekali tidak memandang sebelah matapun. Kini melihat munculnya orang-orang itu ia segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, Chiang Bun Jin berdua malam buta mengunjung perkampungan Tai Gak Chung kami entah ada urusan apa yang penting. Ngomintohut orang beribadah tidak pernah berbohong, kedatangan Pin Cheng hanya khusus buat menyelidiki persoalan berdarah di perkampungan Cuwi Cu Sian yang dilakukan oleh si Cu, sepasang matuk wang ho atau oti yang laksana sambaran kilat tajamnya menyapu sekejap seluruh ruangan, sewaktu melihat Lohu Chu serta Wee Im Po Chu ada di sana lantas segera merangkap tangannya menjura. Ha 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 ha, kiranya Lohu Tu Heng serta Ong Heng sudah pada datang semua, hal ini sungguh bagus sekali serunya sambil tertawa-tawar. Mereka berdua bukannya telah melupakan peristiwa pembunuhan berdarah yang terjadi di dalam perkampungan Cuwi Cu Sian, darah belum kering kereta kencana masih segar membekas di benaknya, mereka pun sudah tahu kalau perbuatan itu besar kemungkinan dilakukan oleh Tai Gak Chung Chu yang ada di hadapan kini. Dan kini mendengar persoalan tersebut diungkap kembali oleh kuang ho atau oti yang jantungnya terasa tergetar amat keras. Lohu Chu serta Ong Gian semuanya adalah manusia-manusia yang berhati licik, walaupun hatinya tergetar tetapi wajahnya sama sekali tidak berubah. Benar, benar, kenapa kalian berdua tidak turun dulu untuk bercakap-cakap sahutnya berbareng? Malam ini pihak Kunlun Pei serta Ngo Taisan sudah pada bulatkan tekat untuk menagih hutang berdarah dengan pihak Tai Gak Chung Chu, selesai menjelaskan duduknya persoalan mereka berdua lantas melayang turun ke atas anak tangga di depan pintu ruangan tersebut. Tai Gak Chung Chu yang melihat dari pihak mereka cuma muncul dua orang semakin tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka. Maka begitu melihat munculnya kedua orang itu buru-buru ia merangkap tangannya menjura dan tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, kalian berdua hendak mencari pembunuh peristiwa berdarah itu, lalu mengapa kalian mendatangi perkampungan Tai Gak Chung kami ini? Apa mungkin kalian sudah menaruh curiga kalau pembunuhan berdarah itu aku orang sibuk yang melakukan hati manusia sukar diraba? Setelah peristiwa kereta kencana tempoh hari, mau tak mau Pin Cheng harus berpikir secara begini? Haa, 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 kalau betul peristiwa berdarah itu aku orang sibuk yang melakukannya, lalu kalian berdua kini punya rencana untuk terbuat apa? Walaupun Seng Buddha berbelas asih tetapi bila mana urusan sudah terdesak hingga pada puncaknya, terpaksa Pin Cheng harus mengambil jalan hutang darah harus dibayar dengan darah. Mendengar perkataan itu Bok Tian Hang tertawa semakin keras lagi. Haa, 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 tai su perkataanmu sungguh cepat sekali diucapkan keluar, lalu kita hendak bereskan urusan ini di kemudian hari ataukah ini hari juga tanpangnya. Mungkin disebabkan banyaknya urusan yang di luar dugaan terjatuh ke atas kepalanya membuat perasaan halous yang ada pada dirinya. Tempoh hati kini hilang lenyap tak berbekas sama sekali. Paras muka Bok Tian Hang kini sudah dipenuhi dengan napsu membunuh yang berkobar-kobar sinar matanya berkilat tajam. Kemudian selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Seng Huo Sio serta Seng Toosu kedua orang itu. Perlahan-lahan Kuang Hoa Tooti yang mencabut keluar pedangnya dari dalam sarung, kemudian dengan suara bentaknya, ruangan ini sangat luas. Daripada kemudian hari lebih baik kita bereskan pada ini hari juga waktu itu para jagoan yang ada di dalam ruangan sudah pada meninggalkan tempat duduknya masing-masing dan berdiri di kedua belah sisi Bok Tian Hang. Cuma Elo Ho Chu serta Wee Im Po Chu saja yang paling mengenaskan, terlihatlah mereka berdiri di tempat kejauhan dan rasa bingungnya entah harus berbuat bagaimana baiknya. Bila mana ditinjau dari keadaan serta situasi pada saat ini keadaan dari Tai Gak Chung Chu sangat menguntungkan sekali, tetapi justru Bok Tian Hang ingin menyelesaikan urusan ini dengan suatu akhiran yang buruk. Mendadak merangkap tangannya menjurah ke arah mereka berdua dan ujarnya. Telah lama aku mendengarkan kedasyatan dari ilmu pedang aliran Godi Pei yang menjago seluruh bulim, kali ini Xiao Te ingin sekali minta bantuan terhadap Hao Ho Chu Heng. Agar susah sedikit berpayah menemani tantangan permainan kali ini, beberapa patah perkataan ini begitu diucapkan keluar bukan saja Kuang Ho atau O Ti yang serta Fu Ching Tai Su merasa kaget dan melengat. Elo Ho Chu serta Wee Im Po Chu sendiri pun dibuat tertegun. Ia sama sekali tak menyangka kalau Bok Tian Hang bisa melakukan tindakan semacam ini. Bila mana mengabulkan permintaannya, keretakan antara ketujuh partai selama ini yang belum pernah diakhiri dengan suatu pertumpahan darah mungkin akan merupakan suatu kejadian yang sangat mengerikan. Partai Godi Pei tidak akan sanggup untuk menahan serangan gabungan dari keenam partai besar lainnya. Bila mana tidak mengabulkan permintaannya. Seketika itu juga hubungan dengan Bok Tian Hang akan putus, dan berarti susah payahnya selama ini akan sia-sia belaka. Karena persoalan ini lama sekali To'o Su tersebut tak mengucapkan sepatah katapun. Bok Tian Hang yang melihat sikap keragu-raguannya itu maka dengan cepat tertawa dingin dengan seramnya. Hei, 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 bila mana Elo O'o Heng ada keberatan di dalam hal ini, maka sia-sia belakang terharap bagaimana kalau Wee Im Po O'o Chu Ong Heng yang menggantikannya inilah titik kelicikan serta kepandayan dari Bok Tian Hang. Sewaktu ia melihat Elo O'o Chu serta Wee Im Po O'o Chu terus-menerus membaiki dirinya Ia sudah merasa bila mana mereka berdua tentu ada sesuatu maksud tertentu, karena itu kini sengaja memaksa mereka untuk menggantikan dirinya terjun ke dalam kalangan pertempuran. Walaupun Wee Im Po O'o Chu sudah kenal dengan orang-orang tujuh partai besar, tetapi hubungannya jauh lebih jarang daripada Elo O'o Chu sendiri. Maka itu setelah mendengar suara permintaan tersebut sinar matanya menyapu sekejap ke arah Elo O'o Chu kemudian sambil menggigit kencang bibirnya, ia mencabut keluar pedangnya dari dalam sarung dan menubruk ke arah Kuang Hoa To'o Tiang. Hanya di dalam sekejap saja, ia sudah kebaskan pedangnya ke seluruh pihak musuhnya dan melancarkan tujuh buah serangan sekaligus. Bagus! Bagus teriak Kuang Hoa To'o Tiang dengan gusarnya. Demi keadilan bulim, terlebih dulu Pinto akan membalaskan dendam bagi arwah beratus-ratus anggota benteng Wee Im Po O'o yang telah mati, setelah itu, baru mencari pembunuh sesungguhnya untuk menuntut balas, pedangnya digetarkan keras membentuk tujuh kuntum bunga pedang untuk memunahkan datangnya ketujuh serangan gencar dari Ong Jian. Suara desiran seketika itu juga memenuhi angkasa, di antara bekerjanya cahaya keemas-emasan yang menyilaukan mati seketika itu juga tubuh Wee Im Po O'o telah terbungkus ke dalam lautan bunga pedang. Dari antara ketujuh partai besar di Daalem Bulim Siaw Lim Pai serta Anggo Tai Pai lah yang mengandalkan ilmu pukuklan untuk menjagoi dunia kangou kalau partai Tiam Chong Pai mengutamakan ilmu menotok jalan darah, sedang sisanya empat partai lainnya semuanya mengutamakan ilmu pedang. Kuang Ho Ato Tiang yang menjabat sebagai ketua partai di Ambah pula melancarkan serangan di dalam keadaan gusar kedasyatannya sungguh luar biasa. Dia merasa benci gemas dan menongkol karena Ong Jian telah melupakan dendam berdarah dari bentengnya yang kini malah membantu musuh besarnya untuk menghalang-halangi dirinya untuk menuntut balas. Oleh sebab itu begitu turun tangan dia sudah menggunakan jurus serangan yang paling dasyat. Dari pihak Hwe Im Po O Chu sendiri sebenarnya ia tak ada maksud buat bermusuhan dengan pihak Kun Lun Pai, tetapi rasa tamat serta keinginan yang muluk-muluk memaksa ia tak dapat melepaskan cita-citanya itu sampai di tengah jalan. Kini mendengar suara sindiran dari Kuang Ho Ato Tiang yang menusuk telinga dalam hati merasa amat sedih seperti diiris-iris, belum sempat ia memberi penjelasan tubuhnya sudah terdesak ke dalam keadaan yang sangat berbahaya sekali. Bok Tian Hang betul-betul merupakan seorang yang amat licik dan kejam, kini melihat Ong Ji yang sebentar lagi bakal dapat terluka bukannya memberi bantuan, ia malah melengus ke samping dan berdiri sambil tertawa dingin tiada hentinya. Lama-kelamaan Elo O Chu mulai merasa tidak sabaran, tangannya meraba gagang pedang yang tersoran pada punggungnya dan bersiap-siap untuk maju memberi bantuan. Mendadak. He-he, he-he, murid durhaka yang menjual nenek moyangnya sendiri, kau bermaksud main kerubut bentak seseorang sambil tertawa dingin. Di antara berkelebatnya cahaya pedang yang menyilaukan matlah, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan yang amat gagah dengan menyilangkan pedangnya di hadapan badannya. Sekali pandang saja Tan Kiya Beng telah dapat menangkap kalau orang itu bukan lain adalah sakih dari Butong Pei pada saat yang bersamaan pula tampak bayangan-bayangan manusia lain yang berkelebat Leng Hang To'o Tiang dari Butong Pei bersama-sama dengan si Ciat Hun Kiam Si Hwan pun muncul di tengah kalangan. Sejak semula Elo O Chu memang sudah mendendam terhadap sakih, kini mendengar pemuda memaki semaunya seketika itu juga jadi amat gusar. Pedangnya dengan disertai suara desiran tajam membabat ke arah depan, bersamaan itu pula bentaknya dengan gusar. Bangsat licik yang bermulut kotor, kau berani memaki angkatan yang lebih tua? Kau bangsat yang tak berpendidikan. Sakih yang melihat datangnya serangan babatan itu dengan tepat menangkisnya ke arah depan. HMM Perbuatan semalam kau jelebih mirip dengan anjing maupun babi balas makinya dengan dingin. Kau masih bisa mengaku dirimu sebagai ciampu ee. He ee, he ee sungguh tidak mempunyai malu seret. Seret. Hawa pedang berdasir segulung demi segulung, hanya di dalam sekejap metodiat telah melancarkan sembilan buah serangan gencar yang tidak memberi sedikit kesempatan pun baginya untuk bicara. Eloohu cuja dicemas bercampur gusar, pedangnya mengencang kemudian di tengah suara bentaknya yang amat. Nyaring tenaga dalamnya segera disalurkan memenuhi seluruh tubuh. Traang Traang dengan menimbulkan percikan bunga-bunga api ia sudah menangkis kesembilan buah serangan itu dengan keras lawan keras. Sakih sadar kalau tenaga dalamnya amat sempurnya kini melihat olosu itu mengajak adu tenaga hatinya jadi berbesir. Maka itu jurus serangan pedangnya segera diubah, dengan mengandalkan kegesitan badannya ia berusaha agar jangan sampai pedangnya terbentur dengan pedang lawan. Sesaat Sakih lagi berkebrak dengan amat ramainya melawan Eloohu cuja dari tengah kalangan mendadak berkumandang datang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Kiranya lengan si Hwee Po Chu Ong Jian berikut pedangnya berhasil terwayat putus oleh serangan Kwan Hoa To Tiang. Darah segar memancar memenuhi angkasa sehingga hampir-hampir saja tubuhnya jatuh rubuh ke atas tanah. Tetapi ia tidak malu disebut sebagai seorang jagoan bulim maka dengan wajah sedih ia berusaha menutupi mulut lukanya dengan tangan sebelah dan teriaknya ke arah Kuang Hoa To Tiang. To Su Bang Sat tindakanmu sungguh kejam hadiahmu ini hari akan aku orang Si Ong kembalikan pada tiga tahun kemudian. Selesai berkata tubuhnya segera meloncat melewati tembok dan lenyap dari pandangan mata. Haa 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 Ong Po Chu kau terlalu berkecil hati betapa berharganya ratusan nyawa manusia kalau diganti dengan sebuah lengan. Apakah kau masih tidak terima sahut Kuang Hoa To Tiang sambil tertawa dengan terbahak-bahak? Bagaimanapun lenghang To Tiang dari Butong Pei ini jauh lebih berpikir panjang dan tidak berani-berani berlaku gegabah melihat Saki serta Elo Ho Chu telah bergerak mencapai pada taraf puncaknya tak terasa dia sudah kerutkan dahi. Sute. Cepat berhenti bentaknya sambil maju ke depan, dan To Su ini tidak mau melihat di antara ketujuh partai besar saling bunuh-membunuh sendiri. Walaupun Saki masih berada dalam keadaan gusar tetapi dia tidak berani membangkang juga perkataan dari Chiang Bun Su Hengnya, maka itu dengan cepat serangannya ditarik kembali dan mundur sejauh delapan dipa ke belakang. Waktu itulah lenghang To Tiang baru maju ke depan menjurah ke arah Elo Ho Chu atas tindakan gegabah dari Sute Ku yang menuruti hawa napsu, harap Tuh Heng jangan marah katanya halus, biarlah pintu mewakili Sute untuk mohon maaf dengan wajah penuh kegusaran Elo Ho Chu mendengus berat. Tujuh partai besar selamanya bertindak bersama-sama, sekalipun ada kesalahpahaman, tidak sukar untuk diberesakan, ujar Leng Hang To Tiang lagi. Kenapa Tuh Heng harus bergabung dengan pihak Taiga Chung Chu? Apakah kau masih tidak mau percaya kalau seluruh pertumpahan darah yang telah terjadi adalah hasil kerjanya padahal Elo Ho Chu sudah jauh lebih jelas mengetahui urusan ini daripada orang lain, hanya ia berpura-pura pilon. Saja kini setelah ditegur secara terbuka oleh Leng Hang To Tiang kontan saja mulutnya serasa terkunci tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar. Semula maksud tujuan Bok Tian Hang adalah ingin mengadu mereka untuk bertarung mati-matian terlebih dulu, tetapi kini melihat Elo Ho Chu sudah memperlihatkan sikapnya yang menyesal maka dengan cepat segera bertindak maju ke depan. Elo Ho Chu Heng. Bila mana kau takut menyinggung pihak Butong Pei sekarang silahkan beristirahat dulu. Biarlah si Yau Te yang mencoba-coba bagaimanakah kedasyatan dari ilmu silat aliran Butong Pei. He-he, he-he, kendati mereka Sui Heng Te maju bersama-sama pun belum tentu Pinto merasa takut, bantah Elo Ho Chu sambil tertawa dingin. Cuma saja Pinto ingin untuk sementara waktu melepaskan diri dari persoalan ini, kemudian ia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan siap-siap untuk mengundurkan diri dari dalam ruangan. Melihat kejadian itu Bok Tian Hang segera tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ha-ha, ha-ha rahasia dari perkampungan Tai Gak Cung ini sudah kau ketahui, apakah malam ini kau sehidung kerbau bermaksud hendak meninggalkan tempat ini Elo Ho Chu jadi melengak dibuatnya. Mendadak Bok Tian Hang menarik kembali suara tertawanya, dan dengan wajah penuh hawa nafsu membunuh bentaknya, bawa kemari. Dan dari balik ruangan muncullah 12 orang bocah pemunah hujan yang padam nyoren pedang, 4 yang berada di depan berjalan masuk sambil menggotong seorang lelaki yang tubuhnya sudah berlepotan darah. Dari tempat kejauhan semua orang bisa mengetahui kalau orang itu bukan lain adalah Wee Im Po O Chu, Ong Jiang yang baru saja melarikan diri itu. Orang lain yang melihat masih tidak merasa seberapa gusar, sebaliknya bagi Elo Ho Chu sangat murka sekali. Apa maksudmu bentaknya dengan keras? He-he, he-he, barang siapa yang bermaksud mencari tahu rahasia perkampungan Tai Gak Cung kami, harus dibunuh jawab Bok Tian Hang seram. Dia sudah dipastikan harus mati di sini, demikian juga dengan dirimu, kau pun tidak bakal bisa meloloskan diri dari perkampungan Tai Gak Cung ini dalam keadaan hidup-hidup. Selesai berkata, hawa napsu membunuh mulai meliputi seluruh tubuhnya, para jago yang hadir di dalam ruangan itu pun kini mulai menyebar keempat penjuru. Entah sejak kapan di atas wuungan rumah pun tampak bayangan manusia berkelebat kiranya seluruh mingkaran tempat itu telah terkurung rapat-rapat. Ketika itu Eloo Hucu benar-benar merasa amat menyesal bercampur mendongkol, pedang segera dicabut keluar kemudian sambil menuding ke arah Bok Tian Hang Makinya. Bila mana kau berani mengganggu seujung rambut dari weim poochu aku segera mawi nyawamu. Hei, hei, hei poosubau kau berani berbicara begitu sombong apakah tidak takut lidahnya jadi kesulo baik biarlah Eloo Nio bunuh dirinya terlebih dulu sebagai contoh dengan langkah yang lemah gemulai. Ia berjalan langsung ke hadapan weim poochu kau berani mentaknya keras, karena kegusaran di hati Eloo Hucu benar-benar telah memuncak. Pedangnya digetarkan kemudian langsung menubruk ke arah depan. Tiba-tiba, segulung angin pukulan berhawa dingin yang berbawa mis menggulung datang memaksa ia harus melancaran dua buah serangan untuk memunahkan datangnya serangan itu. Ketika sinar matanya berputar tampak lakuan Tionggo Kui sambil mencekal sebilah pedang pencabut nyawa laksana lima orang malaikat dari akhirat menyebar diri ke seluruh ruangan siap-siap melancarkan serangan. Melihat hal tersebut hatinya segera merasa berdesir juga. Telah lama Toosu ini mendengar bagaimana keji dan dasyatnya barisan pedang Ngo Kui Im Hang Kiam Tin tersebut kini sudah tentu Eloo Hucu tak berani menerjang masuk seorang diri. Maka dengan mengambil kesempatan sewaktu ia rada merandet itulah Leihun Hue Chi sudah menerima tubuh Weim Poochu dari tangan keempat orang bocah pelenyap hujan itu. Sehingga 12 orang bocah Weye U Tong Chi bersama-sama mencabut keluar pedang pendeknya dan kontan membentuk barisan pedang di tengah ruangan itu. Dari pihak tujuh partai besar bersama-sama dengan si Chiat Hun Kiam Si Hwan hanya berjumlah 6 orang, kalau hanya untuk menghadapi barisan pedang Ngo Kui Im Hang Kiam Tin saja masih cukup bertenanga, tetapi kecuali itu masih ada buktian Hang suami istri, Jin Leong So sekalian beserta ke-12 bocah Weye U Tong Chi hal ini jadi tidak gampang lagi. Apalagi pihak musuh adalah gelap sedang pihak mereka terang di dalamnya masih tersembunyi berapa banyak jagoan lihai mereka sendiri pun tidak tahu. Karena itu walaupun mereka bernam sudah pada mencabut keluar senjata tajamnya tetapi siapapun tak ada yang berani turun tangan terlebih dulu. Seketika itu juga suasana di dalam ruangan jadi sunyi senyap, dan di bawah sorotan sinar lilin wajah kelima setan itu berubah jadi semakin menyeramkan. Bila mana di antara kalian ada yang sayang pada nyawa sendiri lebih baik saat ini juga bersumpah untuk setia dengan aku, hee, hee, sekarang masih belum terlambat ujar buktian Hang secara tiba-tiba dengan seramnya. Baru saja ia selesai berbicara, mendadak terdengar suara jeritan ngeri memenuhi angkasa, kiranya dari atas wuungan rumah terlempar jatuh sesosok mayat lelaki berbaju hitam yang sudah berlepotan darah segar. Buktian Hang jadi amat terperanjat. Kawan dari mana yang telah berkunung datang bentaknya gusar. Tubuhnya segera melayang ke atas wuungan rumah itu. Di tengah kegelapan kembali suara jeritan bergema memecahkan kesunyian, seret-seret dua sosok bayang dengan cepatnya menubruk datang. Buktian Hang sama sekali tidak mempersiapkan akan hal itu, maka di dalam keadaan gugup telapaknya berturut-turut melancarkan dua buah serangan gencar ke depan sedang tubuhnya menggunakan kesempatan itu menyusup ke belakang, pelatak, pelatak dah segar bagaikan curahan hujan memancur keempat penjuru, dua sosok bayangan yang menubruk datang tadi telah tergetar ke belakang sehingga menumpuk ujung wuungan dan rubuh ke atas genting. Kiranya kedua sosok bayangan manusia itu bukan lain adalah dua sosok mayat yang tanpa kepala. Sewaktu buktian Hang terdesak lurus ke atas permukaan tanah itulah tampak sesosok manusia laksana sambaran kilat langsung menubruk ke arah leihun huoci. Terdengarlah suara jeritan kaget dari leihun huoci bergema di udara, tubuhnya dengan cepat mengundurkan diri sejauh delapan dipa ke belakang. Dan tubuh weim poochu yang ada di tangannya kini sudah kena direbut oleh orang yang baru saja datang itu. Laksana ketiran buktian hang berputar di tengah udara kemudian datang menerjang ke arah orang tersebut. Melihat serangan dari buktian hang itu orang tadi sambil mengepi tubuh weim poochu mendadak melancarkan serangan dasyat ke depan. Di tengah suara bentakan yang amat keras, segulung angin pukulan yang serasa membelah bumi membabat laksana roda menghantam ke depan dalam keadaan gugup. Buktian hang tidak berani menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, maka tubuhnya segera berjumpalitan di tengah udara dan melayang sejauh lima depa ke belakang.